Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sekalian Perkenalkan nama saya Fahmya Zafira Izzati Dari kelas 3 ini Manama Bahri Dalam rangka lomba berkisah universitas ini Saya akan bercerita tentang Sejarah Islam di dunia Yuk sama-sama kita simak ya Setiap agama memiliki kesejarahnya masing-masing Seperti halnya Islam Agama kita Sejarah Islam berbahas Setelah turun yang bayi pertama Pada tahun 610 Masa yang ditolongin Allah SWT Kepada Nabi Tanah Sultan Muhammad SAW Di dua hero Islam Madu dan bergembang Dari mulai abad ke-6 Hingga saat ini Ketika tanpa sejarah panjang Dan perjalanan Yang sangat berlaku Pada awalnya Nabi Muhammad SAW Diberitakan Allah Untuk berja'wah Bila masyarakat jahilnya Yang ada di Arab Khususnya di Maka Jajira Arab Sebelumnya Sebelumnya Kedekang Islam Merupakan Sebuah kawasan yang Sangat berlaku Kebanyakan Orang Arab Merupakan Penyumbah berhala Selain menyumbah berhala Juga suka mengubur Bayi Bahasa Subhanallah Setelah berjalan Beberapa tahun Namanya Kemudian Rasulullah SAW Menyumbahkan Dan membangun Islam Lalu Madinah Dan Permula disanalah Kemudian Islam Berkembar Di berbagai Dan Hal ini Menunjukkan Bahwa Islam Tidak hanya Ditumpukan Untuk masyarakat Arab Saja Melainkan Disanalah Disanalah Berbagai Belahan Dunia Karena Apa? Karena Nilai Islam Adalah Universal Dan Tidak dari Ketak Dan Islam Berkembang Dimulai Dari Masa Rasulullah Kemudian Diteruskan Di Masa Pulau Rasidin Yang Nama Setabihin Dan Ucurnya Berbagai Dinasti Islam Disa Juga Dimulanya Jazira Arab Sampai Ke Eropa Dan Asia Seperti Halifah Bandung Yang Pulau Malaysia Osman India Malaga Isul Jum Dan Lagi Mengenal Berhadapan Dan Hadil Karya Umat Islam Di Masa Lalu Ternyata Banyak Sekali Ilmuwan Ilmuwan Islam Yang Hebat Seperti Sina Algebra Arti Dan Lain Sebagainya Dan Artinya Islam Adalah Agama Yang Sangat Mencukung Ilmu Pengetahuan Tentunya Dengan Dasar Al-Quran Serta Hadis Mempelajari Sejarah Islam Di dunia Membuat Kita Semakin Mengenal Islam Bahwa Islam Lahir Dengan Tujuan Memberikan Petunjuk Dan Keselamatan Kita Segenap Umat Manusia Sekian Kisah Semoga Semoga Kita Semua Bisa Lebih Menentang Sejarah Islam Menentang Dan Menentukan Kejayaan Islam Di Masa Yang Akan Datang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh